Bertempat di Aula Hotel Top 5 Tembilahan, Bupati Indra Giri Hilir hadiri dan buka secara resmi penyuluhan dan pembekalan serta penyerahan SK Penyuluh Agama Islam Non-PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil, Senin 27 Januari 2020 pagi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil Harun menceritakan sekilas mengenai keberadaan penyuluh agama ini, yang mana penyuluh agama ini diharapkan dapat menunjang prioritas pemerintah. Mulai dari program Maghrib Mengaji, DMIJ Plus Terintegrasi, hingga satu desa kelurahan, satu rumah tahfiz. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil Harun menceritakan sekilas mengenai keberadaan penyuluh agama ini diharapkan oleh Bupati Indra Giri Hilir, Maghrib Mengaji, tambah lagi DMIJ Plus Terintegrasi, satu desa, satu rumah tahfiz. Kalau kita bersama-sama, hidupkan oleh keluarga yang ada di desa dan kejamatan sayangi dan berdaya, ini nanti akan menghasilkan hasil yang sangat positif, tidak akan menghasilnya. Ini bulan tahun harus selalu berdapat segera, tapi benar-benar dapat berdasarkan sebagaimana penyuluh yang telah ada. Senada dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil, Bupati Inhil mengatakan bahwa keberadaan penyuluh agama ini sangat diharapkan untuk membantu mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Kalau kita lihat di dalam BNB itu, pada misi yang ketiga, itu titik berat kita adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, di dalam pengembangan sumber daya manusia itu, itu dimana masuk di dalam kegiatan-kegiatan prioritas dan pakaian pembinaan keagamanan. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah terlucut dalam kegiatan-kegiatan dulu, melaporkan-kegiatan maji. Nah, di tahun prioritas sekarang, kita juga sudah mencanggalkan dan sudah memperolehkan kegiatan satu desa, satu penularan, satu manapis. Selain Bupati, acara tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Inhil, Ketua MUI Kabupaten Inhil, serta seluruh penyuluh agama sekabupaten Indra Girihilir. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.